Pemirsa kondisi bangunan SDN klender 15 pagi yang sudah rusak selama 3 tahun hingga kini tidak juga diperbaiki oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Ratusan siswa terpaksa menumpang ke sekolahan lain untuk mengikuti proses belajar-mengajar. Dan seperti inilah di dua ruangan kelas ini kondisinya yang kiam mengkhawatirkan dengan atap yang amruk. Sekolah yang dibangun pada tahun 1978 ini sudah tidak dipergunakan lagi karena khawatir akan membahayakan keselamatan para siswa. Pihak sekolah terpaksa memindahkan ratusan siswa mereka ke SDN 14 pagi klender. Sementara itu pihak sekolah SDN 15 pagi klender Jakarta Timur mengaku sudah mengajukan renovasi sejak tahun 2010. Tapi hingga kini belum ada tindak lanjut dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Sudah tidak ditempatkan ya Pak? Sejak Oktober 2013. Roboh dan karena dimakan misi ya. Oh gitu. Yang fasilitas yang rusak ini apa saja Pak di sini Pak? Yang rusak atap, plafon, dan ada tembok. Belum. Mula-mula dari teras. Dari teras itu kan tiang-tiang sudah berada doyong. Terus untuk mengantisipasi kemungkinan adanya korban itu kepala sekolah menginstrusikan anak-anak seluruh misi.